Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store. Surah Al-Fatihah 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 Tiga jari, ya karena sudah berlalu pemilunya. Pertama, unsur hati. Dengan atau dalam bentuk hati mengakui ini nikmat Allah, meyakini ini nikmat dari Allah. Kedua, unsur lisan. Memuji Allah, menyanjung Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah atau yang sejenisnya. Dan yang ketiga, unsur anggota badan menggunakan seluruh nikmat itu untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna dan penjelasan syukur. Al-Quran banyak memerintahkan agar kita ini bersyukur kepadanya atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pertama, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 172, Allah menyatakan, Ya ayuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum wa syukuru lillah. Hai orang-orang yang beriman. Makanlah oleh kalian dari yang baik-baik, dari rizki yang telah kami berikan kepada kalian dan bersyukurlah kamu kepada Allah atas hal itu. Ini perintah. Juga dalam surah An-Naha 114, Allah berfirman, Dan bersyukurlah kalian atas nikmat Allah kalau kalian hanya beribadah kepada Allah. Ini menunjukkan syukur bagian dari ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah. Sampai Allah menyatakan, Kalau kamu beribadah hanya kepada Allah, maka bersyukurlah kepadanya. Dalam surah Al-Baqarah 152, Allah berfirman, Wasyukuruli walatakfurun. Bersyukurlah kalian semua kepadaku dan jangan kamu kufur. Dalam surah Al-Anqabut 17, Allah berfirman, Wa'buduhu wa syukurulah ilaihi turjaun. Beribadahlah kalian kepada Allah dan bersyukurlah kalian kepadanya. Hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Itu semua ayat-ayat yang bernada perintah untuk bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Ini pertama. Jadi dalam bentuk perintah. Kedua, dalam bentuk janji. Balasan yang Allah akan berikan kepada orang yang syukur. Siapa yang bersyukur karena syukur ini ibadah? Pasti akan dikasih reward. Akan diapresiasi oleh Allah. Akan diberi balasan atas syukurnya. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran 144. Allah berfirman, Allah pasti akan membalas orang-orang yang bersyukur. Ada dua yang ditekankan. Pasti dan segera. Selain yang tertunda. Dari mana kita mengetahui dua makna ini pasti dan segera? Adanya huruf sin. Sin, sa itu tanda fi ilmu gore. Dan bermakna akan segera dan pasti. Umpamanya, Saya akan segera berangkat ke Jakarta. Sa usafiru ila Jakarta. Berarti segera. Kalau pakai sa. Kalau nanti-nanti pakai saufa. Saufa usafiru ila Jakarta. Nanti saya akan berangkat ke Jakarta. Kapan? Nanti. Mungkin dua, tiga hari lagi. Tapi kalau sa, itu akan dan segera. Segera dan pasti. Allah menyatakan, Saya zillahus syakirin. Ada sa. Allah pasti segera akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Terus, kepastian Allah membalas orang yang bersyukur. Allah ungkapkan juga. Dalam surah Al-Kumar ayat 35. Kadhalika najaziman syakir. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang yang bersyukur. Salah satu balasan janji yang Allah berikan kepada orang yang bersyukur itu adalah Tambahan ni'mat. Allah berfirman. Allah berfirman. Kepastian ini diungkapkan. Dua kali. Ada huruf. Ada huruf la, tauqid, dan nun, tauqid, taqilah, di akhirnya. Tadinya azidu. Masuk huruf la, la azidu. Masuk huruf nun, tauqid, taqilah, di akhirnya, la azidanna. Allah berfirman. Allah berfirman. Kalau kalian benar-benar bersyukur. Bersyukurnya benar-benar dengan makna yang benar. Karena adanya huruf la, la insyakirtum. Allah berfirman. La azidannakum. Pasti, pasti aku akan tambah ni'matku untukmu. Janji. Tapi sebaliknya ini ada ancaman. Wa la inkafartum. Kalau kalian kufur atas ni'matku. Inna azabi lasyadir. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Maknanya, orang yang tidak bersyukur atas ni'mat Allah. Ada dua azab. Azab pertama itu ni'mat dicabut. Kedua, diganti dengan azab. Ini yang dimaksud dengan ayat yang sering di salah fahami. Inna allaha la yughayru ma biqawmin hatta yughayru ma biangfasihin. Sering diterjemahkan Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum. Sehingga mereka merubah nasib mereka sendiri. Ini terjemahan yang keliru. Nggak ada kata-kata nasib di sini. Inna allaha sungguhnya Allah la yughayru tidak akan merubah ma biqawmin apa-apa yang terdapat dalam suatu kaum. Hatta sehingga yughayru mereka merubah ma apa-apa biangfusihin. Yang ada pada diri mereka. Nah apa-apa dalam ayat ini. Tidak apa. Ternyata apa-apa dalam ayat ini. Tidak ni'mat. Allah tidak akan merubah ni'mat yang telah Allah berikan kepada suatu kaum. Sehingga mereka merubah ni'mat yang ada pada diri mereka menjadi azab. Dengan cara tidak disyukuri. Imam Ibn Kathir ketika menafsirkan ayat ini. Beliau mengaitkan dengan surah Al-Anfal 5.4. Yang demikian itu karena Allah tidak akan merubah ni'mat yang telah Allah berikan kepada suatu kaum. Sampai mereka merubah ni'mat yang ada pada diri mereka menjadi azab. Dengan cara tidak disyukuri. Dengan cara kufur terhadap ni'mat. Dicabut itu ni'mat. Allah ganti dengan azab. Jadi pertama agungnya syukur itu sampai Allah memerintahkan untuk bersyukur. Kedua Allah janji memberikan balasan. Ketiga ada apresiasi. Pujian sanjungan Allah kepada orang yang bersyukur. Seperti salah satu pujiannya itu Allah ungkapkan dalam surah Luqman. Ayat 31. Sesungguhnya dalam hal yang demikian. Ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap orang yang pandai bersabar. Pandai juga bersyukur. Terus Allah janjikan Allah ridho kalau kamu bersyukur. Lihat umpah Al-Quran surah Az-Zumar ayat yang ketujuh. Allah menyatakan Kalau kamu bersyukur, Allah meridhoi sikap syukur itu untuk kamu. Karena itulah maka tak heran kalau syukur ini satu karunia dari Allah. Karunia yang besar. Tapi sayang kebanyakan manusia tidak mengetahui sehingga kebanyakan manusia itu tidak bersyukur kepada Allah. Seperti firman Allah dalam surah Sabak 13. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dalam surah Al-Baqarah 243 Allah menyatakan Sesungguhnya Allah telah memberikan banyak karunia kepada manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dan salah satu di antara target syetan dalam menggoda manusia adalah Agar manusia itu tidak bersyukur. Syetan berkata, iblis berkata dalam Al-Quran setelah oleh Allah difonis Sebagai makhluk terkutuk selama malamnya. Calon penghuni neraka yang abadi. Maka iblis berkata Aku akan datangi mereka manusia Dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri Sehingga engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Enggak, hanya sedikit yang bersyukur. Kenapa syetan menggoda, menghalangi manusia dari syukur? Sebab syukur ini salah satu tujuan diciptakannya manusia Atau salah satu tugas pokok hidup manusia di dunia untuk bersyukur. Kalau kita sudah bersyukur di dunia kepada Allah sudah Semua tugas pokok kita beres Sebagaimana firman Allah dalam surah Luqman 14 Allah berfirman Ini ayat pendek Tapi ayat yang pendek ini menerangkan secara lengkap Tentang tiga fase kehidupan manusia Pertama, fase kehidupan ketika di alam rahim Ketika manusia masih dikandung oleh ibunya Fase kedua setelah lahir gubrag, lahir ke alam dunia Beserta tugas pokok yang diembannya Ketiga fase setelah kematian Allah berfirman Kami telah wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya Hamalat su'umuhu wahnan ala wahnin Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan semakin bertambah lemah Ini penjelasan ketika manusia hidup dalam perut ibu ya Sembilan bulan dikandung gubrag lahir ke alam dunia Wafi soluhu fi amin Disusui lalu disapi selama dua tahun Terus berkembang Lalu dibebani tugas apa? Anishkurli wali wali daika Tugasnya dua Bersyukurlah kamu kepada aku dan kepada kedua orang tuamu Sudah Ilayal mesir kepadakulah kalian kembali Maksudnya mati Ini perjalanan manusia secara lengkap diceritakan dalam satu ayat Ternyata fase kehidupan di dunia mengeman dua tugas Bersyukur kepada Allah Bersyukur kepada kedua orang tua Makanya kalau syukur kepada Allah sudah kita laksanakan Kita tunaikan Sudah kita mengamalkan tugas pokok kita sebagai manusia Bukankah Bukankah kita diciptakan untuk ibadah? Betul Katanya barusan untuk bersyukur? Betul Dua-duanya tidak bertolak belakang Karena ibadah termasuk salah satu bentuk mensyukuri nikmat hidup Allah memberi berbagai macam nikmat termasuk nikmat hidup Kita wajib bersyukuri nikmat hidup ini Gimana caranya? Gunakan kehidupan, kesehatan dan semua nikmat yang Allah berikan untuk ibadah kepada Allah Jadi ibadah salah satu bentuk rasa syukur Makanya ketika Nabi SAW Sholat sampai bengkak-bengkak kakinya saking lamanya itu sholat Padahal beliau dosanya sudah dijamin diampuni Yang dulu, yang sekarang yang akan datang diampuni itu Dosanya belum dilakukan, jaminan ampunannya sudah diberikan Allah menyatakan Allah akan mengampuni dosamu yang dulu ataupun yang akan datang Tapi ibadahnya hebat Oleh Aisyah ditanya, kenapa kau ibadah sehebat itu Padahal sudah diampuni dosamu Apa kata Nabi SAW Tidakkah aku suka Kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur Karena sudah diampuni dosanya, dijamin surga Ya wajib bersyukur Gimana syukurnya? Ibadahnya tambah hebat Ibadah ini ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT Karena itulah maka Setan berupaya menggoda agar sedikit manusia yang bersyukur Dan itu yang terjadi Lalu Allah pun mengungkapkan manfaat dari syukur yang dilakukan manusia Bukan untuk Allah Allah memang tidak perlu ibadah kita Allah tidak butuh amal soleh kita Kalau semua manusia ibadah dengan sehebat-hebat ibadah Tidak memberi keuntungan kepada Allah Kalau semua manusia durhaka dengan sehebat-hebat kedurhakan Tidak merugikan Allah sedikit pun Tapi ibadah Syukur untuk kepentingan si pelaku Kufur, syirik, durhaka Untuk kerugian mereka sendiri Bukan untuk Allah Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Namal empat puluh Wa man syakara Fa innama yashkoduli nafsih Wa man kafara Fa innarrabya waniyum karim Siapa yang bersyukur Maka faidah dari syukurnya itu untuk dirinya sendiri Siapa yang kufur Ketahuilah bahwa Allah Ghani dan karim Ghani itu tidak butuh apapun dari makhluknya Dalam surah Luqman ayat 12 Wa man yashkoduli nafsih Wa man kafara Fa innallaha waniyum hamid Siapa yang bersyukur Maka manfaat syukurnya itu Hanya untuk dirinya sendiri Dan siapa yang kufur Maka Allah maha ghani dan maha karim Maha ghani dan maha terpuji Itu ayat-ayat tentang syukur Hadis lebih banyak lagi tentang syukur Di antaranya Suatu saat Nabi SAW Memberikan satu pelajaran Atas dasar cinta Sesama muslim Kepada Muad bin Jabba Radiyallahu'an Suatu saat Muad ini diboncing oleh Nabi SAW Di atas seekor Unta Atau Kala day Lalu kata beliau Ya Muad Wallahi Inni lohibbuk Falatada' Dubarakul disolatin Antakul Allahumma' Inni ala zikrika Wasyukrika Wahusni ibadatik Hai Muad Demi Allah Aku benar-benar Mencintaimu Karena Allah Maka Karena cinta Memberi pelajaran yang berharga Jangan sekali-kali Kamu tinggalkan Doa Seusai sholat Dengan mengatakan Allahumma' Inni ala zikrika Wasyukrika Wahusni ibadatik Hafalkan doa ini Baca Kapan bacanya Ulama ikhtilaf Ada yang Di dalam sholat Sebelum sholat Karena Dubur Setiap sholat Akhir sholat itu Termasuk Bagian dari sholat Dilakukan Sebelum sholat Yang berpendapat Seperti ini Dianjari Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahimahullah Jadi Allahumma' Inni A'udhu bika Min azabi jahannam Min azabil qabra Min fitnatil mahya Wa matta Min fitnatil masyid Dajjal Sebelum salam Allahumma' Inni ala Zikrika Wasyukrika Wahusni ibadatik Lalu salam Ini pendapat pertama Pendapat kedua Ada yang menyatakan Seusai salam Ketika Wirit Salah satu Wirit yang dibaca Baca ini Allahumma' Inni ala Zikrika Wasyukrika Wahusni ibadatik Apa artinya Allahumma' Ya Allah A'ini Bantu aku Tolong aku Untuk apa Ala Zikrika Untuk Selalu berzikir Kepadamu Wasyukrika Selalu bersyukur Kepadu Wahusni ibadatika Dan untuk Melakukan Sebaik Ibadah Kepadamu Minta tolong Untuk ibadah Untuk syukur Untuk zikir Ini komitmen kita Dalam surah al-fatihah Iyaka Na'budu Waiya Kanastain Hanya kepada Engkau Ya Allah Kami ibadah Dan hanya kepada Engkau Kami minta Pertolongan Dalam melakukan Ibadah itu Makanya Dibaca Doa ini Rasul Salam Pun Memuji Menyanjung Bahkan Kagum Terhadap Orang yang Ketika Diberi Ni'mat Bersyukur Ketika Diberi Musibah Bersabar Kagum Itu Kenapa Kagum Jarang Orang yang Kayak Begini Kebanyakan Orang Ketika Dikasih Musibah Putus Asa Ketika Dikasih Kenikmatan Dia Lupa Diri Berkata Rasul Salallahu Salam Ajaban Li Amri Al Mumin Inna Amrohu Kullahu Khairun Wa Laysa Thalika Li Ahadin Illa Lil Mumin In Asabat Sarra Syakara Fakana Khairallah Kata Nabi Salam Sungguh Menakjubkan Urusan Orang Orang Mumin Beliau Tajub Kenapa Karena Semua Urusan Orang Mumin Baik Tidak 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 Buruk Dan Tidak Layak Dimiliki Kecuali Bagi Seorang Mumin Kalau Bukan Mumin Tidak 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 Bagaimana Baiknya Urusan Seseorang Mumin Bila Mereka Diberikan Kenikmatan Kesenangan Kebahagiaan Mereka Bersyukur Dan Syukur Itu Baik Baginya Dan Bila Mereka Diberikan Kemalorotan Penderitaan Kanyeri Kaperi Mereka Sabar Dan Sabar Itu Baik Akibatnya Bagi Dini Lihat Apapun Yang Menimpa Seorang Mumin Tidak Ada Yang Berakibat Buruk Diberi Musibah Sabar Diberi Nikmat Syukur Dua-duanya Baik Hadis Ini Sahih Direwetkan Oleh Imam Muslim Dalam Kitab Sahih Muslim Dengan Sanad Yang Sahih Juga Dalam Hadis Lain Riwet Imam At-Tirmi Dalam Kitab Sunannya Beliau Menyatakan Hadis Ini Hassan Sahih Berkata Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Siapa Yang Tidak Bersyukur Kepada Manusia Berarti Dia Tidak Bersyukur Kepada Allah Ketika Menerangkan Hadis Ini Berkata Imam Al-Khattabi Rahimahullah Kata Beliau Hadis Ini Ditafsirkan Dengan Dua Makna Makna Pertama Sesungguhnya Siapa Orang Yang Punya Sifat Punya Tabiat Punya Karakter Kufur Kepada Nikmat Yang Diperoleh Dari Manusia Tidak Bersyukur Kepada Kebaikan Mereka Tidak Berterima Kasih Tidak Membalas Kebaikan Manusia Dengan Kebaikan Lagi Pokoknya Tidak Bersyukur Kepada Sama Manusia Maka Biasanya Orang Itu Pun Tidak Akan Bersyukur Alias Kufur Kepada Nikmat Allah Dan Tidak Akan Mensyukur Ini Makna Pertama Makna Kedua An Allah Subhanah La Yaqbalu Syukra Al-Abdi Ala Ihsanihi Ilai Iza Kanal Abdu La Yashkuru Ihsan Al-Nas Ilai Wa Yakfuru Ma'rufahum Littisoli Ahadil Amru Ini Bil-akhir Mana Kedua Ini Yang Paling Gawat Bahwa Allah Tidak Akan Menerima Rasa Syukur Seorang Hamba Atas Kebaikan Yang Allah Berikan Kepadanya Bila Orang Itu Tidak Bersyukur Atas Kebaikan Manusia Kepadanya Bahkan Kufur Kepada Kebaikan Manusia Orang Berbuat Baik Orang Berjasa Kita Tidak Menyukuri Tidak Membalas Kebaikan Tidak Berterima Kasih Nah Maka Syukur Dia Kepada Allah Tidak Diterima Karena Keterkaitan Antara Dua Syukur Ini Satu Sama Lain Terkait Inilah Dua Makna Yang Dijelaskan Oleh Imam Al-Khattabi Dan Penyerasan Al-Khattabi Ini Dinukin Imam Al-Kurtu Bi Dalam Kitab Tafsirnya Al-Jami Li'ah Kamil Quran Dan Salah Satu Di Antara Ucapan Syukur Ungkapan Syukur Kepada Manusia Adalah Memuji Manusia Itu Sebagaimana Sabda Rasul Sallallahu Alayhi Wa Alih Wasallam Man U'ti Ato'an Fawajada Fal Yajibihi Waman Lam Yajid Fal Yuthni Fa Inna Man Athla Fa Qad Syakara Waman Katama Fakad Kafara Waman Tahalla Bimalam Yu'tihi Kana Kalabisi Thaw Buzur Siapa Yang Diberi Sebuah Pemberian Oleh Orang Lain Dan Dia Punya Kemampuan Untuk Membalas Kebaikan Itu Balas Orang Lain Umpa Ngirim Rendang Ke Kita Pakai Piring Lalu Pulang Lagi Langsung Piringnya Kita Cuci Langsung Kita Ganti Dengan Kualak Umpa Mana Kalau Kita Punya Kualak Apa Apa Yang Kita Punya Kita Kirim Lagi Ini Mengembalikan Piring Bekas Rendang Tadi Dibuka Teh Kolak Memang Tidak Seimbang Antara Rendang Dengan Kolak Tapi Mampunya Itu Apa Boleh Buat Siapa Orang Yang Diberi Satu Pemberian Oleh Orang Lain Dan Dia Punya Kemampuan Untuk Balas Balas Siapa Yang Tidak Memiliki Kemampuan Tak Lah Memuji Kepada Si Pemberi Siapa Yang Memujinya Dia Sudah Bersyukur Siapa Yang Menyembunyikan Maka Dia Kufur Apalagi Menghina Yang Gini Dikasih Ini Mas Cocoknya Untuk Para Binatang Wah Itu Mas Sama Dengan Air Susu Dibalas Dibalas Dengan Air Tubak Tidak Boleh Yang Seperti Itu Berkata Nabi Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wasallam Khaslatan Mangkanata Fihi Kata Bahullahu Syakiran Sohbir Ada Dua Perkara Siapa Orang Yang Memiliki Dua Perkara Ini Allah Catatkan Orang Ini Sebagai Orang Yang Bersyukur Dan Bersabar Tapi Siapa Orang Yang Tidak Memiliki Kedua Hal Ini Allah Tidak Akan Mencatatkan Orang Itu Sebagai Orang Yang Bersyukur Dan Bersabar Catat Dua Perkara Ini Apa Saja Pertama Coba Lihat Pertama Siapa Orang Yang Melihat Tentang Perkara Agama Kepada Orang Yang Lebih Tinggi Agamanya Dari Dia Baik Ilmunya Ataupun Pengamalannya Lalu Diikuti Ini Yang Pertama Jadi Dalam Perkara Agama Lihat Orang Yang Di Atas Kita Ilmunya Pengamalannya Lihat Lihat Kepada Orang Yang Lebih Tinggi Ilmunya Dalam Masalah Agama Lihat Kepada Orang Yang Lebih Soleh Dalam Hal Mengamalkan Agama Lihat Terlalu Terlalu Ikuti Ini Perkara Pertama Ini Berarti Dia Memiliki Salah Satu Di Antara Aspek Bersyukur Dan Bersabar Kedua Dia Melihat Dalam Perkara Dunia Kepada Orang Yang Lebih Miskin Dari Dia Lebih Susah Daripada Dia Dia Memang Susah Dia Juga Miskin Tapi Lihat Kepada Yang Jauh Lebih Miskin Lebih Susah Lalu Dia Memuji Allah Atas Kelebihan Yang Allah Berikan Kepada Dia Dibanding Kepada Orang Tadi Allah Catatkan Orang Itu Sebagai Orang Yang Bersyukur Dan Bersabar Dalam Perkara Agama Lihat Di Atas Kita Ikuti Dalam Perkara Dunia Lihat Yang Di Bawah Kita Lalu Bersyukur Atas Kelebihan Yang Allah Berikan Kepada Kita Dibanding Yang Allah Berikan Kepada Dia Ini Lalu Nabi Sallallahu Sampun Bersabda Melanjutkan Sabdanya Siapa Orang Yang Dalam Perkara Agama Melihat Kepada Orang Yang Lebih Buruk Agamanya Dari Dia Sema Mending Salat Dua Kali Duhur Ashar Saja Tetangga Sema Sekalipun Tidak Melihat Kepada Yang Lebih Buruk Sema Lumayan Bisa Hafal Al-Fatiha Sama Kulhu Tetangga Sema Al-Fatiha Dan Kulh Juga Tidak Hafal Tuh Jadi Merasa Lebih Baik Dalam Perkara Agama Dia Melihat Kepada Orang Yang Di bawah Dalam Perkara Dunia Dia Melihat Kepada Orang Yang Berada Di atas Melihat Kepada Yang Lebih Kaya Lebih Berpangkat Lebih Berjabatan Lebih Berkuasa Lalu Dia Menyesali Nasibnya Saya Maha Begininya Yang Lain Maha Begitu Maka Orang Ini Dianggap Orang Yang Tidak Bersyukur Dan Tidak Bersabar Di sini Sahih Diriwayatkan Oleh Imam At-Tirmidhi Diterima Dari Abdullah Bin Umar Radiyallahu Anhumah Mana yang Lebih Baik Kita Makan Terus Bersyukur Atas Makanan Tersebut Apalagi Makanan Yang Kita Sukai Umbam Umbam Si Montong Terus Bersyukur Atas Hal Itu Atau Saum Tapi Sabar Mending Saum Merasakan Lapar Hau Lemes Tapi Sabar Atau Makan Enak Nikmat Tapi Bersyukur Maka Para Ulama Termasuk Sahabat Diantara Abu Hurairah Radiyallahu An Menyatakan Berdasarkan Sabda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Hadis Yang Sahih Riwayat Imam Bukhari Dalam Kitab Sahihnya Berkata Nabi Sallallahu Assalam Orang Yang Makan Tapi Bersyukur Sama Dengan Orang Yang Sabar Yang Saum Tapi Sabar Beliau Menyatakan Seperti Orang Yang Makan Bersyukur Dengan Yang Sahum Dan Sabar Sama Cuma Sudut Pandang Sebagian Ulama Menyatakan Yang Pertama Lebih Baik Kenapa Karena Yang Pertama Dua-duanya Kebaikan Yang Kedua Satu Kebaikan Satu Keburukan Ketika Para Ulama Menyebut Mana Yang Lebih Baik Apakah Sehat Tapi Bersyukur Tapi Sakit Tapi Bersabar Atau Sakit Tapi Bersabar Mana Yang Lebih Baik Umpamanya Mendapatkan Kesenangan Tapi Bersyukur Atau Dapat Musibah Tapi Bersabar Maka Sebagian Ulama Seperti Muttarif Bin Asyikhir Rahimah Allah Ta'ala Menyatakan Lian U'afi Fa Ashkuru Ahab Ilay Minu Min A Ubtulia Fa Asbir Kalau Aku Sehat Lalu Bersyukur Itu Lebih Baik Lebih Aku Sukai Daripada Ditimpa Musibah Tapi Bersabar Kenapa Karena Dalam hal Yang pertama Ada dua Kebaikan Pertama Sehat Sehat Itu Baik Kebaikan Atau Kesenangan Diberi Kesenangan Itu Baik Dan Bersyukur Atas hal Itu Baik Dua Kebaikan Ada pun Musibah Atau Penderitaan Itu Buruk Walaupun Bersabarnya Baik Bersabar Atas Musibah Adalah Buruk Eh Adalah Baik Tapi Musibahnya Buruk 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 Dari Segi Apa Buruk Dari Segi Kepahitan Ketidak Nyamanan Penderitaan Yang Dialami Oleh Orang Yang Menerima Musibah Itu Yang Pertama Dua Kebaikan Yang Kedua Satu Buruk Satu Baik Maka Yang Pertama Itulah Yang Lebih Baik Berkata Abu Hurairah Radiyallahu'an Tentang Syukur Kata beliau Siapa Orang Yang Melihat Orang Yang Terkena Musibah Lalu Lalu Dia Berdoa Ini Doa Ketika Kita Melihat Teman Kita Tetangga Atau Orang Lain Yang Kita Tidak Kenal Atau Yang Kita Kenal Tapi Agak Jauh Lalu Kita Lihat Mereka Dapat Musibah Hafalkan Doa Ini Jangan Amit Amit Jabang Bayi Kasabrang Kapalembang Semoga Tujuh Turunan Kita Tidak Mengalami Jangan Begitu Ini Doa Ini Baca Apa Doanya Alhamdulillah Alladhi Afani Mim Babtala Kabih Segala Puji Bagi Allah Yang Telah Menyelamatkan Aku Dari Musibah Yang Menimpamu Dan Telah Memberikan Keutamaan Kepadamu Dibanding Kepadamu Dengan Keutamaan Yang Banyak Siapa Orang Yang Berdoa Demikian Ketika Melihat Orang Lain Dapat Musibah Berarti Dia Telah Menunaikan Syukur Atas Nikmat Yang Allah Berikan Kepadanya Berkata Aisyah Radiyallahu Anha Ini yang Sering Kita Kita Tidak 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 Ada Seorang Pun Hamba Yang Minum Air Atau Makan Suatu Makanan Air Makanan Itu Masuk Ketubuhnya Tanpa Penderitaan Tanpa Sakit Keluar Juga Dari Tubuhnya Tanpa Penderitaan Tanpa Gangguan Tanpa Sakit Dia Sudah Wajib Bersyukur Atas Nikmat Itu Ini kan Sehari-hari Kita Rasakannya Pernah Enggak Kita Makan Minum Tapi Sakit Pernah Iya Ketika Sakit Ketika Flu Nelen Aja Sakit Apalagi Terkena Tifas Makanan Seenak Apapun Terasa Enek Baru Mencium Aroma Makanan Aja Udah Pingin Muntah Udah Mual Kan Gitunya Nah Kita Sehat Makanan Minuman Apapun Masuk Nikmat Nggak ada Hambatan Nggak ada Gangguan Nggak ada Penderitaan Keluarnya Juga Lancar Lancar Saja Ada Orang Yang Makannya Enak Lancar Keluarnya Susah Ada Ada Nah Ini Semua Masuk Keluar Lancar Dia Wajib Bersyukur Atas Semua Ni'mat Itu Berkata Mutorrif Bin Syikhir Nazartu Mahua Khairun Nashar Fihi Fa Iza Hua Ayu Afial Abdu Fa Bersyukur Aku Melihat Sesuatu Yang Hanya Mengandung Kebaikan Tanpa Ada Keburukan Di Dalamnya Lalu Aku Merasa Wajib Bersyukur Atas Kebaikan Ini Apakah Itu Aku Temukan Ternyata Itu Sehatnya Seorang Hamba Lalu Dia Bersyukur Atas Kesehatannya Dengan Cara Dipakai Melakukan Ibadah Kepada Allah Azza Wajib Ya Sehatnya Baik Ya Bersyukur Dengan Cara Menggunakan Kesehatan Untuk Ibadah Itu Juga Baik Dua Kebaikan Yang Ada Pada Dirinya Berkata Yazid Bin Masih Roh Dia Menyatakan La Tadur Ni'matun Maha Syukrun Tidak Akan Menimbulkan Mazharat Kenikmatan Yang Disertai Dengan Rasa Syukur Akan Mazharat Dunia Atau Akhirat Di Dunianya Kenikmatan Itu Ditambah Di Akhiratnya Syukur Atas Ni'mat Tersebut Melahirkan Pahala Yang Luar Biasa Ni'mat Baru Berubah Membawa Sengsara Kalau Ni'mat Itu Tidak Disyukuri Ada Judul Ni'mat Membawa Sengsara Itu Eh Sengsara Membawa Ni'mat Ini Ni'mat Membawa Sengsara Itu Ni'mat Yang Tidak Disyukuri Itu Akan Menyebabkan Orang Yang Mengalaminya Sengsara Berkata Muhammad Bin Ka'ab Al-Qurtubi Rahimahullah Inna Nuhan Al-Qurtubi Al-Qurtubi Nuh Al-Qurtubi Dulu Waktu Beliau Masih hidup Kalau Kalau Sudah Makan Bilang Alhamdulillah Kalau Sudah Minum Alhamdulillah Kalau Berpakaian Alhamdulillah Maka Allah Sebut Nabi Nuh Dengan Sebutan Hamba Yang Bersyukur Al-Quran Surah Ali Isra Ayat Ayat Awal Menyatakan Durriyata Man Hamalna Ma'anuh Innahu Kana Abdan Syakuro Semua manusia Yang hidup Sekarang Itu adalah Anak-anak Turunan Orang-orang Yang kami Bawa Bersama Nuh Waktu Zaman Nabi Nuh Ada Air Bahkan Seluruh Dunia Terendam Semua Mati Kecuali Yang ada Di perahu Nabi Nuh 12 Atau 13 Orang Beserta Binatang Berpasang Pasangan Jadi Semua Orang Dan Binatang Yang hidup Sekarang Itu Turunan Orang Dan Binatang Yang ada Di perahu Nabi Nuh Selain Yang ada Di perahu Mati Makanya Allah Katakan Durriyata Man Hamalna Ma'anuh Semua Manusia Itu Anak Turunan Orang-orang Yang kami Bawa Bersama Nuh Innahu Kana Abdan Syakuro Karena Sungunya Nuh Ini Seorang Hamba Yang Pandai Bersyukur Salah Satu Penyebab Nuh Dianggap Hamba Yang Bersyukur Karena Ini Setelah Makan Minum Berpaka Alhamdulillah Ini Pertama Kedua Ayat Tadi Mengandung Faidah Punya Circle Yang Baik Links Yang Baik Biah Lingkungan Pergaulan Yang Baik Memberi Keuntungan Lihat Orang Yang Hidup Di Masa Itu Sampai Sekarang Turunan Orang-orang Yang Bersama Nabi Nuh Alih Salat Beriman Kepada Nabi Nuh Selamat Di Dunianya Apalagi Di Akhirat Nanti Pilih Circle Yang Baik Lingkungan Pergaulan Yang Baik Kawan-kawan Yang Baik Sehingga Kita Terbawa Baik Dan Itu Membawa Kebaikan Dunia Dan Akhirat Berkata Fudail Bin Iyad Rahimahullah Alaikum Bilu Bimulazamati Syukri Alanyiam Faqalla Ni'matun Zalat An Qawmin Fa'adat Ilayhim Wajib Kalian Selalu Terus-terusan Bersyukur Atas Seluruh Ni'mat Karena Sedikit Sekali Ni'mat Yang Hilang Dari Seorang Lalu Kembali Lagi Kepada Dini Sedikit Kalau Ni'mat Sudah Datang Kemudian Hilang Tanpa Disyukuri Oleh Kita Itu Jarang Yang Kembali Sementara Ni'mat Yang Sudah Disyukuri Lalu Hilang Tetap Akan Ditanya Dimintai Pertanggung Jawabannya Oleh Oleh Subhanahu Wata'ala Maka Dari Sinilah Kita Mengetahui Wajibnya Kita Mensyukuri Seluruh Ni'mat Maka Janji Allah Tadi Akan Dibalas Diberikan Tambahan Ni'mat Bila Tidak Akan Dicabut Dan Diganti Dengan Azam Jangankan Allah Atau Orang Aja Manusia Umpamanya Kita Sebagai Seorang Bos Di Sebuah Kantor Sebuah Perusahaan Lalu Kita Memberi Amanah Kepada Seseorang Jabatan Posisi Dan Jabatan Posisi Berbanding Lurus Dengan Gajinya Tunjangannya Fasilitasnya Orang Ini Bersyukur Atas Posisi Yang Dia Dapat Lalu Ungkapan Syukurnya Itu Dia Buktikan Dengan Bekerja Dengan Sesungguh Menunaikan Amanat Dengan Semaksimal Yang Dia Bisa Gajinya Dia Syukuri Fasilitasnya Dia Jaga Mobilnya Di Pelihara Dan Seterusnya Kita Sebagai Bos Gimana Senang Perusahaan Maju Karena Dia Apa Kita Lakukan Ini Orang Pasti Dipromosikan Ya Dinaikkan Pangkatnya Jabatannya Gajinya Otomatis Naik Fasilitasnya Juga Naik Dan Seterusnya Sampai Bisa Mencapai Puncak Itu Kita Orang Apalagi Allah Azza Wajal Tapi Sebaliknya Kalau Ada Seseorang Kita Kasih Amana Jabatan Plus Fasilitas Plus Gaji Orang Ini Tidak Bersyukur Atas Apa Yang Kita Berikan Dia Berleha Leha Dengan Fasilitas Gaji Yang Kita Berikan Dengan Pangkat Jabatannya Dia Cuma Tunjuk Anak Buahnya Dia Sendiri Hanya Berleha Leha Dia Umpai Datang Ke Kanton Harusnya Jam 8 Ini Jam 12 Baru Datang Ngontrol Anak Buahnya Udah Jam 2 Kabur Lagi Apa Akibatnya Merugikan Banyak Fihak Karyawan Bawahannya Bingung Apa Lagi Yang Harus Dilakukan Perusahaan Juga Mengalami Kerugian Kita Bosnya Orang Ini Tidak Bersyukur Atas Amanah Yang Kita Berikan Apa Yang Kita Lakukan Minimal DSP Kamu Serius Enggak Kerjanya Kamu Ini Pengen Berhenti Atau Apa Minimal DSP Ditegur Maksimal Bisa Dipecat Atau Setidaknya Diturunkan Jabatannya Kamu Enggak Layak Di pos Ini Kamu Turun Lagi Enggak Sangup Kayanya Kamu Menunaikan Amanah Diturunkan Dipotong Gajinya Diambil Sebagian Fasilitasnya Pangkatnya Lerendahkan Diganti Sama Yang Ren Kan Gitu Ya Berdasarkan Hal itu Allah Yang Maha Sempurna Lebih Lagi Daripada Itu Selalu Bersyukur Atas Prestasi Dan Kinerja Pengorbanan Pengorbanan Yang Dilakukan Lihambanya Dengan Cara Memberikan Balasan Atas Syukur Mereka Kepada Allah Dan Apabila Syukur Ini Tidak Ditunaikan Tidak Dilaksanakan Apa Yang Terjadi Yang Terjadi Adalah Dicabut Itu Ni'mat Lalu Diganti Dengan Azab Dan Dipindahkannya Ni'mat Itu Kepada Orang Lain Inilah Penjelasan Tentang Syukur Nah Syukur Itu Ternyata Tidak Satu Macam Tidak Satu Jenis Tapi Ada Tiga Jenis Rasa Syukur Dan Ungkapan Rasa Syukur Kepada Allah Azaw Zillah Dan Ternyata Syukur Ini Level Ibadah Amal Salah Yang Super Tinggi Setinggi Apa Setinggi Kemuliaan Manusia Di Mata Allah Azaw Zillah Siapa Manusia Yang Paling Tinggi Kedudukannya Para Nabi Para Rasul Tidak Ada Yang Lebih Tinggi Kedudukan Kemuliaannya Keagungannya Dunia Akhirat Dibanding Para Nabi Para Rasul Ternyata Para Nabi Para Rasul Manusia Dengan Contoh Rasa Syukur Yang Menjadi Tauladan Tadi Disebut Nuh Itu Innah Hukana Abdan Syakuro Hamba Yang Paling Pandai Bersyukur Kemudian Nabi Ibrahim Oleh Allah Disebut Dengan Sebutan Syakiran Li An Um Inna Ibrahim Kana Ummatan Qanitan Lillahi Hanifa Walam Yakumin Lemusyrikin Syakiran Li An Um Ibrahim Seorang Umat Yang Qanit Kepada Allah Yang Taat Yang Hanif Yang Lurus Beliau Bukan Orang Musyrik Dan Beliau Orang Yang Bersyukur Atas Seluruh Ni'mat Allah Nabi Daud Jadi Tauladan Dalam Masalah Syukur Sampai Allah Menyatakan I'malu Ala Dauda Syukro Beramalah Kalian Seperti Keluarga Daud Dalam Masalah Bersyukur Karena Manusia Manusia Terbaik Di sepanjang Zaman Dan di Setiap Tempat Mereka Melakukan Ibadah Syukur Dengan Kualitas Yang Puncak Sehingga Jadi Tauladan Bagi Umat Yang Di Belakangnya Maka Syukur Ini Ibadah Yang Super Agung Dan Amalan Yang Juga Dilakukan Manusia Manusia Pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Diungkapkan Oleh Para Ulama Di Antara Imam Ibn Qayyim Dalam Kitab Madari Yusalikin Karena Ada Angka Anggapan Dari Sebagian Sufi Yang Menyatakan Bahwa syukur Ini Ibadah Orang Awam Orang Yang Khusus Para Wali Allah Tidak Perlu Ibadah Dalam Bentuk Syukur Tidak Bukan Levelnya Loh Loh Dan Itu Dikritik Keras Sama Siapa Para Ulama Diat Imam Bibl Qayyim Bagaimana Syukur Ini Ibadah Orang Awam Padahal Para Nabi Para Rasul Disuruh Bersyukur Oleh Allah Dan Mereka Sudah Mengungkapkan Atau Melakukan Rasa Syukur Ini Dengan Sehebat Hebatnya Lalu Lalu Disebut Syukur Ini Ibadahnya Orang Awam Kalau Wali Allah Tidak Levelnya Emang Wali Allah Itu Di Atas Para Nabi Para Rasul Itulah Sudut Pandang Sebagian Sufi Dibantah Keras oleh Siapa Oleh Imam Ibn Qayyim Dan Para Ulama Yang Lainnya Rincian Penjelasan Jenis-jenis Syukur Yang Tiga Serta Bahwa Penjelasan Bahwa Syukur Ini Merupakan Ibadah Yang Agung Dan Hebat Nanti Akan Kita Teruskan Di Bulan Yang Akan Datang Untuk Sekarang Cukup Sampai Disini Karena Waktunya Sudah Habis Kita Tinggal Punya Sisa Waktu Untuk Bertanya Jawab Pertanyaan Mengenai Orang Yang Maka Gigi Polos Masa Gigi Palsu Atau Gigi Ditambal Bagaimana Apabila Dia Meninggal Ya Dikuburkan Apakah Giginya Harus Dicabut Gigi Palsu Itu Ada Dua Ada Yang Ditambal Dengan Secara Permanen Gak Bisa Dibongkar Pasangnya Kalau Itu Maka Dan Membongkarnya Harus Bersusah Payah Menimbulkan Madorot Maka Tidak Tidak Boleh Dicabut Biarkan Saja Karena Mencabutnya Menimbulkan Madorot Ada Pun Kalau Gigi Palsu Itu Bisa Dibongkar Pasang Maka Buka Dan Tidak Dikuburkan Bersama Si Janazah Terus Gigi Palsunya Gimana Terserah Jual lagi Kalau Laku Boleh Boleh Karena Kurang Bagus Dia Cabutin Sengaja Tentu Saya Kedokter Gigi Lalu Dibikin Gigi Palsu Sehingga Kelihatan Bagus Maka Tidak Boleh Karena Itu Termasuk Merubah Ciptaan Allah Azza Jangan Jangan Itu Gigi Umpamanya Gede Gede Lalu Supaya Bagus Dikikir Sehingga Jadi Bagus Bagus Tidak Boleh Kebayang Dikikir Nyangilu Lino Gitu Ada Pun Kalau Seseorang Sakit Gigi Yang Menyebabkan Harus Dicopot Tidak Bisa Tidak Kata Dokter Kalau Nggak Dicabut Infeksi Membusuk Dan Seterusnya Bahaya Akhirnya Dicabut Terus Dia Pasang Gigi Palsu Boleh Boleh Dalam Rangka Apa Dalam Rangka Mencegah Kerusakan Beruntun Karena Kalau Satu Gigi Copot Terus Tidak Ditambah Tidak Dipasang Gigi Palsu Nanti Akan Merembet Gigi Gigi Yang Lain Akan Bercopotan Terus Posisi Gigi Yang Bolong Itu Nanti Akan Saling Mendekat Akhirnya Berubah Posisi Akhirnya Lama-lama Semua Goyang Semuanya Tanggal Ompong 17 tahun Sudah Ompong Semua Dalam Rangka Mencegah Itu Lalu Dipakai Gigi Palsu Boleh Tidak Apa-apa Kalau Meninggal Cabut Kalau Boleh Bisa Dibongkar Pasang Tanpa Sakit Cabut Tapi Kalau Dipasang Secara Permanen Dibor Untuk Mencabutnya Itu Perlu Dokter Ahli Jangan Biarkan Saja Usad Usad Saya Yakin Di Balik Musibah Pasti Ada Hikmah Baga Bagaimana 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 Bersyukur Atas Musibah Yang Diterima Karena Seringkali Hati Menolak Dan Bertanya Kenapa Musibah Menimpa Menyukur Menyukuri Musibah Dengan Cara Sabar Dan Mengantisipasi Dengan Cara Yang Baik Kenapa Musibah Menimpa Salah Satunya Ini Itu Azab Atas Dosa Yang Kita Lakukan Kita Seringkali Tidak Sadar Kenapa Saya Dapat Musibah Dia Tidak Sadar Atas Dosa Dosa Allah Menyatakan Musibah Apasanya Yang Menimpa Dirimu Itu Karena Dosa Dosamu Padahal Allah Telah Banyak Mengampuni Dosa Tidak Semua Dosa Yang Kita Lakukan Dibalas Dengan Musibah Kebanyakan Diampuni Kalau Semua Musibah Semua Dosa Diazab Di Dunia Tidak Tersisa Makhluk Kalau Allah Menghukum Manusia Atas Atas Dosa Mereka Langsung Di Dunia Tak Tersisa Satu Makhluk Pun Di Atas Muka Bumi Ini Di Setiap Tempat Di Setiap Waktu Sekarang Pasti Ada Yang Masyat Ada Jangan Jangan Sedang Di Luar Sedang Solat Saja Ada Orang Yang Masyat Di Dalam Solat Ada Yang Kayak Gimana Yang Ria Yang Tidak Ikhlas Itu Masyat Itu Masyat Yang Melamun Tidak Khusus Masyat Masyat Yang Melakukan Kebidahan Di Dalam Solat Masyat Ya Coba Di Hukum Habis Semua Makhluk Yang Ada Di Alam Jagad Terakhir Makanya Kebanyakan Dosa Diampuni Oleh Allah Yang Sedikit Yang Di Adab Di Dunia Berkata Ali bin Abid Tulib Tidaklah Balak Turun Kecuali Karena Dosa Dan Tidaklah Balak Ini Diangkat Kecuali Karena Tobat Berkata Fudal Bin Iyad Kalau Aku Maksiat Kepada Allah Dampak Buruk Dari Maksiat Kau Terlihat Pada Buruknya Akhlak Istriku Anak Anak Bahkan Binatang Tungganganku Jadi Musibah Menimpa Itu Karena Dosa Dan Itu Karena Kasih Sayang Allah Kenapa Menyayangi Tapi Dikasih Musibah Dengan Musibah Dosa Itu Gugur Dengan Musibah Kita Biasanya Mendekat Kepada Allah Berdoa Merintih Kepadanya Dengan Musibah Kita Introspeksi Diri Makanya Siapa Orang Yang Dikehendaki Kebaikan Oleh Allah Allah Akan Berikan Musibah Kepada Dia Jadi Kenapa Musibah Menimpa Kita Itu Karena Dosa Untuk Menghapus Dosa-dosa Tersebut Ditunggu Taubatnya Tidak Istighfarnya Tidak Tetap Allah Ingin Mengampuni Dosa Itu Dikasih Musibah Sebagai Penghapus Dari Dosa Yang Dia Lakukan Jadi Caranya Sabar Itu Mensyukuri Ni'mat Musibah Hayati Diampuninya Dosa Karena Musibah Itu Banyak Istighfar Banyak Taubat Banyak Takarrub Banyak Berdoa Banyak Berzikir Itu Cara Mensyukuri Ni'mat Atau Cara Mensyukuri Musibah Yang Allah Berikan Kepada Kita Terakhir Anak Pernah Memberi Hadiah Pada Seorang Ustadz Tapi Ustadznya Meledek Menghina Dengan Kata-kata Semoga Semoga Bukan Saya Ustadz Itu Mengatakan Ada Jamah Yang Mori Barang Yang Sama Tapi Lebih Mahal Saya Pernah Ngomong Gitu Enggak Kayaknya Saya Saya Bersyukur Semoga Ledekan Ustadz Tersebut Menjadi Tambahan Pahala Bolehkah Bersyukur Seperti itu Bukan Bersyukur Namanya Tapi Bersabar Bersabar Atas Ledekan Orang Ya Kalau Kalau Itu Saya Afan Punten Gitu Gitu Gak Terulang Lagi Kasih Lagi Hadiah Saya Gak Akan Ledek Lagi Jangan Hire Ini Hadiah Alhamdulillah Saya Bersyukur Berterima Kasih Pertama Kepala Kemudian Setelah Itu Kepada Yang Ngasih Ini Manfaatnya Besar Dengan Ini Hatred Saya Terdetek Tensi Saya Terdetek Berapa Kalori Dari Olahraga Yang Saya Lakukan Terdetek Alhamdulillah Termasuk Untuk Jam Jam Berapa Alarm Segala Masam Kalau Umpamanya Hatred Saya Deg-degan Ini Ada Ada Indikator Ya Tapi Deg-degannya Bukan Karena Berpapasan Dengan Ahwat Enggak Deg-degan Maksudnya Lari Ya Cukup ya Sampai Disini Insya Allah Kita Jumpa Kembali Sebelan Yang Akan Datang Melanjutkan Materi Syukur Yang Belum Tuntas Ini Dan Besok Hari Jumat Sore Asar Jam 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 Seperti Biasa Kita Akan Ngaji Tauhid Di Tempat Ini Subhanakallahum Bihamdik Asyadu Alla Ilaha Ilaha Anta Astaghfiruka Wa atubu Ilaik Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tauhid